Pilih Pali Maki Wasit Arema FC sukses memetik kemenangan 1-0 atas Borneo FC Samarinda dalam leg pertama Piala Presiden 2022 di Stadion Kanjuruan Malang, Jawa Timur pada Kamis 14 Juli 2022. Goal sematawayang Arema FC diciptakan oleh Abel Camara pada menit ke-15. Pertandingan berjalan cukup ketat, kedua tim terlihat bermain terbuka. Arema FC berhasil membuka keunggulan 1-0 atas Borneo FC Samarinda saat laga memasuki menit ke-15. Bermula dari pergerakan Gianzola di dalam kotak penalti, kemudian mengirimkan umpan ke Abel Camara. Abel Camara menyambut bola tersebut dengan sundulan keras yang tidak mampu diantisipasi keeper Borneo FC Angga Saputro. Pada menit ke-25, Hendro Siswanto melakukan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti namun belum tepat sasaran. Memasuki menit ke-40, pelatih Eduardo Almeida diganjir kartu kuning karena dianggap melakukan protes yang berlebihan terhadap Wasit. Skor pun tak berubah hingga akhir pertandingan. Satu momen yang mengundang sorotan pada menit ke-39 saat Gianzola menerima bola dan dijatuhkan pemain Borneo FC. Namun, Wasit tak menganggapnya sebagai pelanggaran. Pelatih arema Eduardo Almeida pun melancarkan protes keras kepada Wasit yang bertugas, hingga Wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Eduardo Almeida. Dua menit berselang, protes kepada Wasit pun berlanjut. Ini kubu Borneo FC yang merasa dirugikan oleh Wasit. Hal itu bermula saat Stefano Lilipali menerima bola lambung yang berpotensi membahayakan Gawang Arema. Namun, Hakim Garis menganggapnya sudah dalam posisi offside. Lilipali yang merasa dirugikan mengeluarkan kalimat makian kepada Wasit dan diikuti pelatih Borneo Milomil Seslia yang juga memprotes keputusan Wasit tersebut.